Intro Hai guys, I'm coming back with my channel Linda Ariesta Dalam video aku kali ini, aku akan menjelaskan mengenai Air lada dengan sabun antiseptik dan hand sanitizer Let's keep on watching Percobaan air lada kali ini, saya asumsikan atau diperumpamakan sebagai virus Kebetulan, sekarang kan masih dalam proses pandemi COVID-19 atau sedang Corona Nah, jadi ini bisa kita perumahkan dengan air lada tersebut dengan virus Menggunakan sabun antiseptik dan hand sanitizer Jadi, kita harus pentingnya itu untuk mencuci tangan sesering mungkin Jadi kalian guys, harus mencuci tangan itu sesering mungkin Untuk melawan atau bakteri dan virus yang ada di sekitar kita Mencuci tangan sesering mungkin merupakan salah satu program pemerintah pada saat Corona seperti ini Yaitu PHBS, Perlaku Hidup Bersih Sehat Untuk itu, yuk kita saksikan percobaannya Ada pun bahan-bahan percobaan kali ini sebagai berikut Yang pertama adalah wadah Bisa ya, kalian bisa wadah apa aja guys Kemudian, sabun antiseptik Lalu, yang ketiga yang terpenting adalah ladanya ya Kalian bisa pakai lada apa aja Yang keempat adalah hand sanitizer Nah, untuk yang terakhir Jangan lupa menggunakan air Untuk itu, langsung kita uji coba percobaannya ya guys Dalam percobaan ini Pertama-tama, tuangkan air ke dalam kedua wadah Kita tuangkan dulu ya guys ya Airnya di kedua wadah yang sudah kita siapkan Lalu, kita masukkan ladanya ya Kita pergunakan ladah secukupnya Di kedua wadah ini Wadah pertama sudah saya taruh Ladanya Wadah kedua juga akan saya taruh ladanya Kemudian, aku masukkan jariku ke dalam wadah air lada ini Ini guys, jari aku belum mencuci tangan sebelumnya ya Jadi, aku belum mencuci tangan sedikit pun Nah, ini hasilnya seperti ini Jadi, air ladanya masih mendekat Atau diperlukan sebagai virusnya itu Mendekat ke jari kita Lalu, aku ambil sabun antiseptik ya Aku balurin ke tangan aku Masukkan jari ke dalam air lada Nah, lihatlah reaksinya Air lada ini Menjauh Khususnya ladanya sudah menjauh ya guys Dari tangan saya Jadi, air lada ini Dapat diperbemakan sebagai virus yang telah menjauh Dalam tubuh kita Percobaan yang kedua Aku akan mencobanya dengan hand sanitizer Maka, kita gunakan hand sanitizer ke jari kita Kemudian, aku masukkan jari ke dalam air lada tadi ya Nah, di sini juga air lada tersebut menjauh ya Jadi, perumpamaan virus juga menjauh dari tubuh kita Terlihat dari pecahan air lada tersebut Sangat menjauh dari jari kita Kesimpulan dari kedua percobaan ini adalah Air lada menggunakan sabun antiseptik jauh lebih bagus dibandingkan air lada menggunakan hand sanitizer Makanya, untuk itu pentingnya kita mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik guys Tapi, kalau pas kalian sedang di luar Itu tidak ada air atau tidak ada sabun Kalian juga bisa mempergunakan hand sanitizer sebagai alternatif lainnya Karena hand sanitizer juga sebagai penolong untuk mengatasi virus tersebut Terlihat dari percobaan ini, hand sanitizer juga bagus Tapi, alangkan lebih baiknya jika menggunakan sabun cuci tangan Makanya, kalian harus sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun antiseptik Karena dapat melindungi diri kalian dari bakteri, virus yang ada pada saat ini Demikianlah video percobaan air lada menggunakan sabun antiseptik dan hand sanitizer dari aku Semoga memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi kalian semua guys Oh iya, kalian harus tetap sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik Tiap hari dimanapun kalian berada Lebih baik kita pencegahan preventif daripada kuratif Yaitu mengobati dari virus dan bakteri yang ada pada saat ini Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan klik loncengnya See you in the next video Thank you, bye bye